Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Trader Angkeringan Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu ya Amin Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkeringan di Youtube dan follow Trader Angkeringan di Spotify Terima kasih Disclaimer on Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu DSNG atau Dharma Satya Nusantara Berikut ini sekilas analisa dan pendapat pribadi saya tentang saham ini Sebelum lebih jauh membahas DSNG, perlu diketahui tentang latar belakang dari saham satu ini PT Dharma Satya Nusantara TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor Seiring dengan perjalanan waktu, segmen usaha utama adalah perkebunanan pabrik kelapa sawit dan industri produk kayu Segmen usaha kelapa sawit sampai akhir tahun 2020 Jumlah lahan tertanam mencapai 112.600 hektare Terdiri dari perkebunanan inti yang mencapai 84.600 hektare Dan plasma mencapai 28.000 hektare Persero juga memiliki 10 pabrik kelapa sawit PKS Dengan kapasitas produksi total mencapai 570 ton per jam Selain itu, DSNG juga memiliki kernel crushing plant yang mengolah palm kernel menjadi palm kernel oil atau PKO Dengan kapasitas 400 ton per hari Di industri kelapa sawit, produk yang disilkan adalah grid palm oil atau JPO Palm kernel atau PK dan palm kernel oil atau PKO Pada segmen usaha produk kayu, Persero juga memiliki produk pabrik pengolahan kayu Yang berlokasi di Pingit, Jawa Tengah dan Temanggung, Jawa Tengah Produk yang dihasilkan di industri produk kayu adalah panel dan engineer flooring Sedikit saya singgung soal teknikal Pergerakan harga saham DSNG secara year to date Mengalami kenaikan yang luar biasa sebesar 16,67% Sempat mengalami kenaikan sampai di level harga 730 Saat ini DSNG tertahan di level harga 700 Karena pembarasan saya tersuju pada fundamental perusahaan Berikut informasi yang saya kutip dari Emiden.News Petit termasatnya Nusantara TBK atau DSNG Hingga kuartal 1-2023 memukulkan laba bersih sebesar 213,76 miliar rupiah Atau tumbuh tipis 4,4% dibanding kuartal 1-2022 Yang hanya mencapai sebesar 24,66 miliar rupiah Kenaikan penjualan segmen kalpasawit masih memberikan kontribusi paling besar Yakni 88% dari total penjualan konsolidasi Dengan penjualan kalpasawit pada kuartal 1-2023 Sebesar 1,8 triliun rupiah Naik 46% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 Harga CPO DSNG di kuartal 1-2023 Naik sebesar 13% menjadi 12 juta per ton rupiah Dibandingkan kuartal 1-2022 Sebesar 10,6 juta per ton rupiah Bahkan lebih tinggi dibandingkan ASP CPO DSNG pada kuartal 4-2022 Sebesar 11,4 juta ton per ton rupiah Perkiraan harga wajar dari saham DSNG ini menurut saya adalah di 778 Dari segi valuasi kurang menarik Dekarenakan hampir mendekati fair value Ditambah juga pendapatan bersihnya hanya naik sedikit lebih banyak Dari kuartal pertama tahun sebelumnya Menurut saya pribadi untuk saat ini saham DSNG bisa memenuhi kriteria untuk di koleksi Namun harga saat ini masih di tengah Dalam artian belum tahu menuju ke bawah atau ke atasnya Jika benar DSNG menuju ke bawah Sebaiknya bersabar menunggu di harga yang oke Dan jika dia bergerak ke atas cicil pelan-pelan saja Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan channel trader yang ringan Semoga bermanfaat Jika ada kekurangan dan silah kata mohon dimaafkan Jangan lupa untuk subscribe di youtube dan follow di spotify trader yang ringan Sampai jumpa di emiden selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh